Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Esther Pasal yang kedua. Dimana kita ketahui bahwa Esther yang pertama itu tentang Ratu Wasti, istri Raja Persia Ahasiveros, dikeluarkan dari istana. Nah, digantikan oleh Esther nanti pada akhirnya. Nah, bagaimana proses naiknya Esther menjadi ratu di Persia, saudara? Kita ingat ya, bahwa pembuangan ke Babel selama 70 tahun hampir selesai. Dan pada waktu itu Babel dikalahkan oleh Raja Persia. Sehingga otomatis kuasa atas para tawanan Babel sekarang berpindah ke Persia. Termasuk orang Yahudi. Nah, ketika hampir waktunya kerajaan Yehuda yang dibuang ke Babel selesai 10 tahun itu kembali ke Yerusalem, maka peristiwa ini dimunculkan. Supaya apa? Karena ada usaha ingin membasmi orang Yahudi oleh orang Persia. Yang nanti diwakili oleh Haman. Yang sangat benci kepada orang Yahudi. Tetapi tangan Allah menyertai bangsa pilihan ini. Nah, salah satu skenario Allah. Supaya orang-orang Yehuda yang ada di Persia itu tetap terpelihara, maka Esther akan masuk di lingkungan kerajaan. Supaya nanti lewat Esther, itu keputusan-keputusan Raja Ahasiveros dapat diberi masukan. Supaya orang Yahudi tetap terpelihara di Persia. Nah, bagaimana kisahnya ketika Esther diangkatnya di Ratu? Mari, sebelum kita membaca, kita merenungkan dan mengambil remah di dalamnya, kita minta Tuhan mengurapi kita. Kita sembah dia, saudara. Sebab dia adalah Tuhan dan Raja kita. Engkau lah Tuhan kami. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu. Bukan dengan kuatku, Namun terlalu rohmu. Yesus, kau yang ku pegang ceku. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaranmu. Bukan dengan kuatku. Bukan dengan kuatku, Namun karena rohmu. Yesus, kau yang ku pegang ceku. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Tuhan. Engkau lah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Alhamdulat atas hidupku. Alhamdulat atas hidupku. Kau lah Tuhan. Kau lah Raja. Kau lah Raja. Berdaulat atas hidupku. Setiap ku lah Raja. Kau lah Raja. Kau lah Raja. Kau ajarah. Kau ajaib dan seria. Namamu ditinggalkan, namamu dimasukkan, Ya Bapak Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup mengenapi imanku bersepakan, percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu, aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup mengenapi imanku bersepakan, percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup mengenapi imanku bersepakan, percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji Dan sanggup mengenapi imanku bersepakan, percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu, imanku bersepakan, percaya kuasanya Kuterima sekarang kemenangan darimu, imanku bersepakan, percaya kuasanya Haleluya, haleluya, haleluya Sebab kami punya Tuhan yang besar, yang ajaib Maka iman kami tetap bergantung kepadanya Sebab Allah dan Tuhan kami adalah Tuhan yang menjaga Melawat umatnya, memagari dengan kasih setianya Tangannya tidak pernah terlepas dari tangan kami Itulah sebabnya sorak-sorai kami, pujian kami hanya kepada engkau Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus Dan kalau sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami Mari, urapi kami supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami renungkan Sehingga hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman Allah ini Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Mari yang siap belajar firman Tuhan Sama-sama kita katakan, amin Saudara, di dalam pasal yang kedua dari kitab Esther ini Ada dua bagian atau dua perikup Yang pertama adalah Esther diangkat menjadi ratu Untuk menggantikan wasti, ratu yang dibuang Atau diceraikan oleh Hasiverus Lalu perikup yang kedua, bagaimana Mordecai Mordecai itu masih saudara dekat dengan Esther, saudara Itu mengetahui suatu persekongkolan yang akan mencelakakan Raja Hasiverus Nah bagaimana kisahnya, tidak akan kita baca semuanya ya Hanya ayat-ayat yang mendukung itu Karena waktu ya saudara Mari, kita baca ayat satu sampai dengan ayat yang ke-11 terlebih dahulu Esther diangkat menjadi ratu Perjanjian lama, halaman 526 Sesudah peristiwa-peristiwa ini Setelah kepanasan murka Raja Hasiverus surut Terkenanglah baginda kepada wasti dan yang dilakukannya Dan kepada apa yang diputuskan atasnya Jadi setelah sekian lama Hasiverus mengusir wasti Rupa-rupanya Dia terkenang Akan ratu itu Dan bagaimana keputusan yang sudah diambil itu Maka Sembah para biduan Raja Yang bertugas pada baginda Hendaklah orang mencari bagi Raja Gadis-gadis Yaitu anak-anak darah yang elok rupanya Tujuannya untuk menggantikan ratu wasti ini saudara Hendaklah Raja menempatkan kuasa-kuasa di sekenap daerah kerajaannya Supaya mereka mengumpulkan semua gadis Anak-anak darah yang elok rupanya Di dalam benteng susan Di balai perempuan Di bawah pengawasan hegai Sida-sida Raja Penjaga para perempuan Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka Dan gadis yang terbaik pada pemandangan Raja Baiklah dia menjadi ratu ganti wasti Dan hal itu dipandang baik oleh Raja Dan dilakukanlah demikian Pada waktu itu Ada di dalam benteng susan seorang Yahudi Yang bernama Mordecai Bin Yair bin Simai bin Kis Seorang Benyamin Jadi ini masih kerabat atau satu suku dengan Raja pertama Israel yaitu Saul Yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan Yang turut dengan yekonya Raja Yehuda Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nibukan Nisar, Raja Babel Mergai itu pengasuh Hasada Hadasa, sorry Ya ini Esther Anak saudara ayahnya Sebab anak itu tidak beribu bapak lagi Galis itu elok perawakannya Dan cantik parasnya Ketika ibu bapaknya mati Ia diangkat sebagai anak oleh Mordecai Jadi Bapak dan ibu Esther ini sudah mati Lalu Esther diangkat anak oleh Mordecai Dimana mereka mengalami pembuangan Dari Yerusalem ke Babel Nah ketika Babel dikalahkan oleh Persia Sekarang orang Yahudi berpindah Tuhan Yang tadinya ditindas atau diperbudak oleh Babel Sekarang ada di wilayah Persia Yaitu wilayah Benteng Susan itu Setelah titah dan undang-undang Raja tersiar Dan banyak gadis dikumpulkan di dalam Benteng Susan Di bawah pengawasan Hegai Maka Esther pun dibawa masuk ke dalam Istana Raja Di bawah pengawasan Hegai Penjaga para perempuan Maka gadis itu sangat baik Pada pemandangannya Dan menimbulkan kasih sayangnya Sehingga Hegai Segera memberikan wangi-wangian Dan pelabur kepadanya Dan juga tujuh orang dayang-dayang Yang terpilih Dari isi Istana Raja Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya Ke bagian yang terbaik Di dalam balai perempuan Esther tidak memberitahukan kebangsaan Dan asal-usulnya Karena dilarang oleh Mordekai Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai Di depan pelataran balai perempuan itu Untuk mengetahui Bagaimana keadaan Esther Dan apa yang akan berlaku atasnya Nah singkat cerita Ketika ingatan Raja Aisyweros Kepada wasti itu muncul kembali Dan rupanya sangat mengganggu dia Oleh para sida-sida Hulu balang Raja Mengusulkan Raja Carilah Gadis-gadis Wilayah Persia ini Yang cantik-cantik Ya Yang potensial Yang masih darah Supaya dia dipersiapkan Untuk pengganti Ratu wasti Dari yang dikumpulkan Nanti diseleksi Nanti akan muncul satu Pengganti Ratu wasti itu Dan usul itu diterima baik oleh Raja tadi Seperti yang kita bacai Singkat cerita Maka oleh Hegai Hegai itu perawat Perempuan-perempuan Di Persia Di kerajaan Susan itu Mereka dikumpulkan Dipersiapkan Ketika Raja Memanggil mereka Apakah mereka lolos Sebagai Pilihan Raja Pengganti wasti atau tidak Nah Disitu Ada Mordecai Membawa Anak angkatnya Yaitu Esther Esther disodorkan Didaftarkan dalam Pemilihan itu Dan tanpa Memberitahukan latar belakang Kebangsaannya Esther lolos sodara Sudah tau Ini semua Sekali lagi Skenaria Tuhan Kita gak tau bagaimana Rumitnya Pemilihan Atau penyeleksian itu Tapi ternyata Esther yang asli Orang Yahudi Itu pun lolos Dan ketika Esther ada di lingkungan Sida-sida yang Dipersiapkan Perempuan yang dipersiapkan Untuk menggantikan wasti itu Ternyata Esther ada Di dalam hati Hegai Si perawat Tadi sodara Sudah tau Esther mendapatkan Hal-hal yang luar biasa Mendapatkan kemudahan-kemudahan Bahkan hal yang istimewa Bagaimana Esther juga dipersiapkan Seperti perempuan-perempuan Persia lainnya Dan Pesan Mordecai Kepada Esther Jangan sekali-kali Kamu membuka Topengmu Bahwa kamu adalah Orang Yahudi Seolah-olah Memang menutupi Kebangsaannya Tetapi ini Demi skenario Penyelamatannya Dan Allah Mengizinkan itu Sodara Allah tidak menolak Hal itu Dan singkat cerita Esther betul-betul Dipersiapkan Menjadi Pengganti Ratu Wasti itu Sekali lagi Saya ingatkan Sekalipun Kitab Esther ini Tidak menyebutkan Allah secara tegas Tetapi kita lihat Allah menunjukkan Pemeliharaannya Yang terus-menerus Atas umat Yahudi Allah Mengarahkan Mengesampingkan Dan mempergunakan Berbagai tindakan orang Yang ada di wilayah Persia itu Untuk apa Tujuannya Suman satu Memelihara Bangsa Israel Di tanah asing Tanah pembuangan Di Persia itu Sekali lagi Kita tidak menemukan Kata Tuhan Di dalam Kitab Esther ini Tetapi tangan Tuhan Selalu Menyertainya Menyertainya Kitab Esther Menceritakan Pemilihan Allah Yang luar biasa Bagi Kelangsungan Hidup Bangsa Yahudi Dan mari kita lihat Kalau kita baca Selanjutnya Saudara Esther Betul-betul Mempersiapkan Diri Bukan Hanya Sebagai Pengganti Ratu Wasti Tujuan Utama Allah Menempatkan Esther Di lingkungan Kerajaan Persia Khususnya Di Purisusan Itu Tidak Semata-mata Hanya Mengganti Ratu Wasti Tetapi Tuhan Sedang Memakai Esther Supaya Lewat Pemilihannya Sebagai Ratu Bagi Asiweros Bangsa Israel Umat Kepunyaan Allah Terpelihara Nah Saudara Kita lihat Saya Sangat Sangat Kagum Dengan Esther Ini Dia Punya Pemikiran Begini Ini Tidak Main-main Ini Bukan Masalahku Ini Bukan Hanya Masalahku Saja Tetapi Ini Masalah Bangsa Ketika Esther Betul-betul Nanti Dipilih Apa yang Terjadi Esther Tidak Membanggakan Kedudukannya Sebagai Ratu Pengganti Wasti Justru Dengan Terpilihnya Esther Untuk Menjadi Permaisuri Bagi Asiweros Ini Mengemban Tugas Yang Berat Tugas Yang Berat Mengapa Karena Mordecai Ayah Angkatnya Itu Berpesan Kamu Jangan Main-main Kalau Tuhan Sampai Mengizinkan Engkau Menduduki Kursi Permaisuri Itu Karena Tuhan Ingin Menyelamatkan Bangsa Kita Jadi Jangan Sombong Jangan Egois Jangan Mementingkan Dirimu Sendiri Sekalipun Kau punya Kedudukan Kuasa Yang Baru Dan Itu Betul Betul Didengar Oleh Esther Esther Tidak Meremehkan Nasihat Mordecai Ini Ia Tidak Lupa Akan Asal Usulnya Ia Tidak Melupakan Kebangsaannya Dan Dia Tidak Melupakan Warisan Rohani Yang Diberikan Nenek Moyangnya Kepadanya Bahwa Dia Bangsa Pilihan Sekalipun Engkau Duduk Di Pemerintahan Tertinggi Di Kerajaan Asing Ini Tetapi Engkau Punya Latar Belakang Bangsa Pilihan Ketika Kita Membaca Dan Merungkan Esther Ini Kita Teringat Bagaimana Yusuf Salah Satu Anak Dari Yaakub Ketika Dia Dibuang Dijual Sebagai Budak Di Mesir Dia Menjadi Perdana Menteri Di Mesir Menjadi Orang Penting Di Mesir Tapi Yusuf Tidak Pernah Lupa Asal Usulnya Jati Dirinya Bahwa Dia Adalah Bangsa Pilihan Orang Ibrani Maka Ketika Dia Ada Di Lingkungan Kerajaan Fir'on Pada Waktu Itu Di Mesir Dia Tetap Menjaga Hidupnya Sebagai Bangsa Pilihan Bahkan Dia Berusaha Untuk Apa Membawa Keluarganya Supaya Terpilihan Di Mesir Dia Ingat Bahwa Dia Adalah Orang Ibrani Bangsa Pilihan Belum Lagi Musa Musa Juga Begitu 40 Tahun Pertama Sejak Dia Lahir 40 Tahun Pertama Dia Ada Di Lingkungan Mesir Disebut Pangeran Mesir Diproyeksikan Untuk Menjadi Orang Penting Di Mesir Mungkin Orang Keduanya Fir'aun Tapi Ketika Musa Menikmati Keindahan Menikmati Kesuksesan Kejayaan Mesir Dia Tidak Lupa Ketika Diingatkan Bahwa Engkau Orang Ibrani Dalam Hal ini Entah Yusuf Entah Musa Atau Esther Dipakai Tuhan Supaya Memelihara Umat Allah Ini Di Negeri Asing Dan Mereka Tidak Kehilangan Identitas Sebagai Bangsa Pilihan Pelajaran Pertama Buat Kita Ingat Kita Di dunia Ini Sebagai Orang Asing Yesus Yesus Berkata Engkau Berasal Dari Surga Sebagai Umat Pilihan Allah Ketika Kita Percaya Kepali Yesus Maka Kita Menjadi Umat Kepunyaan Allah Nama Kita Tercatat Dalam Kitab Kehidupan Kita Menjadi Warga Negara Kerajaan Surga Namun Sebelum Kita Kesana Saudara Kita Ada Di Negeri Yang Asing Yaitu Dunia Ini Di Bumi Kita Diingatkan Sekalipun Engkau Sudah Diselamatkan Oleh Yesus Kristus Sekalipun Engkau Sudah Dianggap Jadi Kedudukannya Anak Allah Engkau Bangsa Pilihan Imamat Yang Raja Tuhan Berpesan Buat Kita Semuanya Lewat Esther Jangan Lupa Jati Dirimu Engkau Bukan Milik Dunia Lagi Engkau Adalah Milik Kepunyaan Allah Nah Ini Yang Dapat Kita Ambil Bagian Dari Peristiwa Esther Bersama Dengan Mordecai Dan Bangsa Israel Yang Masih Tertinggal Di Persia Nah Ketika Esther Dijadikan Ratu Esther Menduduki Tempat Yang Terpuji Terpandang Tempat Yang Sangat Dirindukan Oleh Gadis Persia Itu Dan Ketika Itu Juga Orang Yahudi Terangkat Kedudukannya Terangkat Derajatnya So Lihat Dari Orang Buangan Lalu Mendapatkan Posisi Penting Di Kerajaan Asing Itu Kenapa Karena Ternyata Ahasuerus Raja Persia Itu Yang Dulu Pernah Mengusir Ratu Wasti Yang Tidak Taat Itu Dia Mencintai Esther Melebihi Para Perempuan Perempuan Yang Lain Sehingga Memilihnya Menjadi Ratu Ini Terangkat Kedudukan Orang Yahudi Orang Yahudi Sangat Dihormati Di Persia Gara Gara Esther Dan Tentunya Saudara Atas Saran Mordekai Dalam Hal Ini Memang Seolah Olah Memang Pemikiran Mordekai Seolah Olah Yang Mengatur Mordekai Tapi Sekali lagi Allah Memakai Esther Dan Mordekai Sama Seperti Allah Mengatur Dan Memilih Saudara Dan Saya Untuk Menjadi Alatnya Di Negeri Yang Asing Di Dunia Ini Supaya Apa Supaya Kita Semuanya Terpelihara Terbebas Dari Ancaman Para Musuh Terbebas Dari Jerat Rayu Si Iblis Itu Demikianlah Tuhan Memelihara Kita Seperti Dia Memelihara Orang Yahudi Yang Tersisa Di Persia Namun Saudara Setiap Kali Pengangkatan Kedudukan Orang Yahudi Dari Tadinya Orang Tawanan Atau Budak Diangkat Masuk Kelingkuhan Istana Lalu Mendapatkan Kemudahan Kemudahan Dari Penguasa Atau Raja Pada Waktu Itu Ada Saja Hal Hal Yang Merintangi Dan Ada Saja Orang Orang Yang Iri Saudara Tahu Keputusan Ahasiveros Untuk Mengambil Esther Sebagai Ratu Pengganti Wasti Itu Banyak Yang Tidak Setuju Orang Persia Banyak Yang Tidak Setuju Nah Mari Kita Lihat Seperti Apa Peristiwa Selanjutnya Setelah Esther Menjadi Permesuri Di Ayat Yang Ke 19 Sampai Dengan 23 Dari Pasal Yang Kedua Ini Mordecai Mengetahui Suatu Sekongkolan Selama Anak-anak Dara Dikumpulkan Untuk Kedua Kalinya Mordecai Duduk Di Pintu Gerbang Istana Raja Adapun Esther Tidak Memberitahukan Asal-usul Dan Kebangsaannya Seperti Diperintahkan Kepadanya Oleh Mordecai Sebab Esther Tetap Berbuat Menurut Perkataan Mordecai Seperti Pada Waktu Ia Masih Dalam Asuhannya Pada Waktu Itu Ketika Mordecai Duduk Di Pintu Gerbang Istana Raja Sakit Hatilah Biktan Dan Teres Dua Orang Sida-sida Raja Yang Termasuk Golongan Penjaga Pintu Lalu Berikhtiar Mereka Untuk Membunuh Raja Ahasiverus Tetapi Perkara Itu Dapat Diketahui Oleh Mordecai Lalu Diberitahukannya Lah Kepada Esther Sang Ratu Dan Esther Mempersembahkannya Kepada Raja Atas Nama Mordecai Perkara Itu Diperiksa Dan Ternyata Benar Maka Kedua orang Itu Disulahkan Pada Tiang Dan Peristiwa Itu Dituliskan Dalam Kitab Sejarah Dihadapan Raja Sekali Lagi Esther Sudah ada Di lingkungan Wilayah Dalam Kerajaan Mordecai Masih Bebas Keluar Masuk Entah Kedalam Lingkungan Istana Atau Keluar Dan Itu Ada Pintur Gebang Di Pintur Gebang Itu Biasanya Mordecai Duduk Situ Sambil Apa Sambil Memperhatikan Keadaan Esther Seperti Apa Lalu Di Tengah Tengah Dia Ada Duduk Di Pintur Gebang Dia Dengar Akan Ada Usaha Dari Dua Orang Yang Sakit Hati Yang Namanya Biktan Dan Teres Ini Ingin Membunuh Raja Yaitu Asi Mordecai Ketika Mendengar Itu Wah Hatinya Gundah Gulanas Ini Ada Orang Yang Bikin Huruh Hara Gak Tanggung Yang Diincir Raja Yang Diincir Ahasif Nah Mordecai Gak Punya Akses Kepada Raja Mordecai Gak Punya Akses Untuk Bisa Langsung Menghadap Pada Raja Maka Satu Satunya Cara Dia Berbicara Kepada Esther Ketika Aku Ada Di Pintu Gerbang Aku Dengar Desa Desus Dan Ini Sumber Yang Dapat Dipercaya Karena Aku Sendiri Yang Mendengar Oleh Sebab Itu Sampaikan Berita Ini Bahwa Raja Asi Terancam Keselamatannya Ada Dua Orang Yang Akan Berusaha Membunuh Raja Namanya Adalah Biktan Dan Teres Jika Engkau Punya Kesempatan Pertama Untuk Berbicara Kepada Raja Sampaikan Itu Sampaikan Aku Yang Membawa Kabar Itu Kepadamu Singkat Cerita Sandi Rahasia Yang Diberikan Dari Modekai Kepada Esther Ini Disimpan Oleh Esther Dan Ketika Diizinkan Ratu Esther Ini Bertatap Muka Dengan Raja Asiweros Disampaikanlah Berita Ini Raja Tidak Langsung Percaya Raja Raja Langsung Percaya Maka Dipanggil Orang Orang Pilihannya Untuk Apa Menyelidiki Apakah Benar Berita Yang Disampaikan Esther Kepadaku Ini Tentang Bagaimana Nyawaku Terancam Oleh Dua Orang Itu Selidiki Dan Setelah Sekian Lama Diselidiki Apa Yang Terjadi Ternyata Berita Itu Benar Dan Ketika Berita Benar Singkat Cerita Dua Orang Yang Ikin Membunuh Raja Ini Ditangkap Dan Disulakan Disulakan Itu Digantung Dengan Cara Dipakukan Pada Sebuah Tiang Kayu Disula Dan Itu Sampai Mati Apa Yang Terjadi Raja Terselamatkan Dari Rencana Pembunuhan Otomatis Jasa Jasa Esther Itu Makin Dipandang Oleh Raja Sebagai Jasa Yang Besar Sekalipun Raja Belum Tahu Bahwa Dia Orang Yahudi Tapi Nanti Satu Saat Akan Terkuat Bahwa Esther Dan Mordecai Orang Yahudi Dan Nanti Mendapat Ancaman Tetapi Mari kita Lihat Dulu Pada Peristiwa Pasal Yang Kedua Ketika Esther Dan Mordecai Mewakili Orang Orang Pilihan Tuhan Ada Di Lingkungan Kerajaan Asing Dan punya Pengaruh Di situ Ingat Ketika Mereka Berdua Tetap Percaya Kepada Tuhan Maka Tuhan Yang Atur Tuhan Yang Atur Disini Kita Tidak Membaca Bagaimana Telik Sandi Telik Sandi Itu Rahasia Apa Namanya Tim Rahasia Itu Intel Intel Kok Yang Mencium Hal Ini Kenapa Agen Agen Rahasia Kerajaan Persia Tidak Bisa Mencium Persengkongkolan Yang Jat Ini Tapi Mengapa Justru Mordecai Yang Mencium Mengapa Mordecai Yang Mendengar Persengkolan Ini Kita Bisa Melihat Belum Lagi Bagaimana Cerobohnya Dua Orang Yang Membunuh Raja Itu Kok Ngomongnya Di Pintu Gerbang Yang Notabene Pintu Gerbang Tempat Orang Berkumpul Tempat Orang Banyak Sekali Ada Disitu Ya Walaupun Dengan Cara Bisik Bisik Tapi Kita Melihat Mordecai Mendengarkannya Suruh Tahu Apakah Ini Kebetulan Bukan Semua Ada Di Dalam Skenario Tuhan Bahkan Ketika Tim Telik Sandi Atau Intelnya Raja Asiveros Tidak Mendengar Berita Ini Justru Dari Mordecai Karena Ini Memang Rencana Tuhan Sekali Lagi Dengar Baik Baik Sekalipun Tidak Ada Nama Tuhan Dan Allah Di Dalam Kitab Esther Ini Tetapi Tangan Tuhan Rencana Tuhan Pemeliharaan Tuhan Pembelaan Tuhan Itu Nyata Benar Bagi Bangsa Pilihannya Dalam hal ini Allah Memakai Dua orang Ini Esther Dan Mordecai Supaya Bangsa Yahudi Khususnya Kerajaan Selatan Kerajaan Yehuda Yang dibuang Ke Babel Dan Sekarang Ada di Persia Terpelihara Terjamin Keselamatannya Berbagai Upaya Untuk Melenyapkan Bangsa Israel Orang Yahudi Itu Dilakukan Oleh Para Musuhnya Tetapi Berapa Kali Mereka Berusaha Berapa Kali Juga Allah Memeliharanya Dari Kitab Esther Kita Bisa Melihat Allah Tidak Pernah Meninggalkan Umat Kepunyaannya Allah Tidak Pernah Meninggalkan Umat Pilihannya Allah Tidak Pernah Melepaskan Pandangannya Tangannya Hatinya Belas Kasihannya Kepada Umat Pilihan Tuhan Oleh sebab itu Saudara Sekalipun Saat ini Kita sedang Dalam Keadaan Yang Mungkin Tidak Enak Dalam Keadaan Yang Tuhan Izinkan Penderitaan Terjadi Mungkin Karena Kesalahan Kita Atau Mungkin Karena Kita Tidak Salah Tapi Tuhan Izinkan Percayalah Mata Jasmani Kita Tidak Bisa Melihat Tuhan Tangan Jasmani Kita Tidak Bisa Memegang Tuhan Tetapi Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Allah Tidak Pernah Membiarkan Anaknya Berjalan Sendiri Sebab Bersama Dengan Tuhan Kita Sanggup Kita Cakap Menanggung Segala Sesuatu Seperti Bangsa Yahudi Yang Ada Di Puri Susan Di Wilayah Kerajaan Persia Lingkungan Asiweros Manusia punya Rencana Tapi Allah yang Menetapkannya Manusia punya Cara-cara Tapi Allah yang Memutuskannya Oleh sebab itu Dalam Keadaan Apapun juga Tetap Berpeganglah Kepada Tuhan Sebab bersama dengan Tuhan Kita Sanggup Mengalahkan Musuh-musuh Kita Bersama Dengan Tuhan Kita Cakap Menanggung Segala Sesuatu Dan Itulah Kitab Esther Pasal Yang Kedua Kita Berdoa Bapak terima kasih Untuk Nugrahmu Kami Mendapatkan Jawaban Atas Kerinduan Kami Mengerti Mengapa Seolah-olah Allah tidak Menolong Bangsa Israel Mengapa Nama Tuhan Tidak tercatat Dalam kitab Esther Sekalipun Hal itu Terjadi Namun Engkau Tidak pernah Meninggalkan Umatmu Di tempat Yang asing Di negeri Yang asing Sebagai Orang Buangan Tuhan Tetap Menyertai Mereka Dibuang Memang Sudah Keputusan Tuhan Karena dosa-dosa Mereka Tetapi Ketika Ada dalam Tanah Pembuangan Allah Tidak Pernah Meninggalkan Umatnya Itulah Sebabnya Mengapa Tuhan Memakai Esther Dan Mordekai Supaya Bangsa Yahudi Terpelihara Kaum Sisa Ini Nanti Boleh Kembali Ke Yerusalem Kembali Ke Tanah Air Mereka Untuk Menjadi Umat Pilihan Di tempat Yang Tuhan Tetapkan Demikianlah Kami Ya Tuhan Di negeri Asing Yaitu Di dunia Ini Ini Bukan Tempat Kami Yang Kekal Kami Punya Tempat Selama Kami Ada Di Tempat Yang Asing Ini Banyak Sekali Godaan Banyak Sekali Rintangan Banyak Sekali Penderitaan Yang Ada Dalam Hidupan Kami Tapi Kami Percaya Sekalipun Mata Kami Tidak Bisa Melihat Tuhan Tangan Kami Tidak Bisa Merabah Tuhan Tapi Kami Tahu Dan Yakin Percaya Pertolongan Tuhan Selalu Ada Dalam Hidup Kami Itulah Sebabnya Kami Mengucap Syukur Kami Tuhan Yang Dasyat Tuhan Yang Besar Tuhan Yang Ajaib Tangannya Tidak Pernah Meninggalkan Kami Anak Anak Mu Ya Tuhan Ingatkan Itu Pada Kami Senantiasa Supaya Kami Tampil Sebagai Pemenang Berkati Kami Ya Tuhan Berkati Keluarga Demi Keluarga Berkati Usaha Bisnis Pilihan Anak Anak Berkati Pelayanan Kami Lewat Pembelajaran Di Bible Study Online CK7 Kami Semakin Semakin Mengenal Tuhan Dan Kami Berjalan Di Dalam Terang Kasih Ilahi Itu Sebelum Kami Tinggalkan Acara Ini Kami Siapkan Hati Kami Terima Berkat Yang Daripadamu Kekasih Kekasih Kristus Arakkan Hatimu Kepada Tuhan Terimalah Berkat Kasih Anugrah Dari Alah Bapak Yang Berlimpah Di Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kristus Dan Persekutuan Yang Manis Dalam Ruh Kudus Menyertai Kita Semuanya Mulai Saat Ini Sampai Maranata Yesus Datang Yang Kedua Kali Menjemput Kita Semuanya Bertemu Di Awan Awan Yang Permai Menikmati Kemuliaan Kekal Sampai Selama Lemanya Yang Diberkati Sama Sama Kita Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati